assalamualaikum halo semuanya teman-teman apa kabar mudah-mudahan saya selalu ketemu lagi sama aku di channelnya Isma Jahira Nah untuk video kali ini aku mau buat nasker dari bahan yang sederhana dan juga alami Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu bahannya apa dan gimana cara pembuatannya pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai dan pastikan juga untuk selalu mendukung channel ini biar channelnya makin rame dan biar aku juga tambah semangat buat bikin video video berikutnya teman-teman silahkan tinggal dukung channelnya dengan cara subscribe like dan juga komentar namun sebelumnya mohon maaf mungkin kualitas video kali ini kurang bagus ya atau atau buram sedikit karena ini lampunya ada yang mati satu jadi aku mengandalkan cuma cahaya lampu atas ya jadi enggak pakai lampu yang depan Oke teman-teman jadi sekarang kita mau buat masker untuk bahannya sangat aderhana mungkin banyak ya di sekeliling kita jadi teman-teman enggak usah eh membuang-buang uang ya ini jadi gratis tinggal ambil tinggal petik itu apalagi kalau dengan menggunakan yang namanya daun jambu biji Nah jadi teman-teman disini untuk daun jambu bijinya silahkan ambil yang masih muda ya seperti ini atau boleh pucuknya juga kenapa enggak boleh yang tua karena untuk aku untuk daun yang lebih muda ini lebih segar kemudian kualitasnya juga lebih bagus dan eh yang paling penting ini cepat kalau kita haluskan ya tumbuh ditumbuk diulek juga cepet cepet halusnya ya dibandingkan dengan daun yang sudah tua nah jadi ini ya salah satu bahan yang harus siapkan teman-teman daun jambu biji kenapa aku gunakan daun ini karena ini banyak sekali manfaatnya bisa kita gunakan untuk wajah untuk badan juga boleh karena ini juga dari dulu sudah digunakan buat kayak meskeran buat menghilangkan komedo dan juga sebagainya karena dengan menggunakan daun ini manfaatnya salah satunya bisa membantu mencerahkan kulit mengangkat sel sel kulit mati juga bisa mengurangi masalah hiperpigmentasi kulit sehingga bisa mengurangi masalah nodal hitam ataupun flag hitam di wajah yaitu dengan menggunakan daun jambu biji ini juga bisa membantu kayak mencerahkan dan juga membuat kulit tampak lebih glowing namun disini teman-teman selain dengan menggunakan masker ini bisa kita tunjang dengan menggunakan kayak bahan lainnya ya atau kayak misalkan dengan pola hidup kita itu kalau misalkan kulit ingin tetap terhidrasi ya harus cukup minum air putih kemudian dari makanan-makanan juga makananlah yang kayak sehat ataupun kayak 4 sehat timbas sempurna seperti itu ya Oke jadi kita mau buat masker dari daun jambu bijinya sekitar tiga lembar saja tidak usah banyak-banyak karena ini untuk satu kali pemakaian jangan lupa daunnya ini kita cuci dulu bersihkan dulu baru setelah ini teman-teman silakan tinggal tumbuk atau haluskan daun ini dengan cara digerus diulak ataupun boleh juga dengan menggunakan blender Oke silahkan haluskan dulu daun jambu bijinya dan ini aku sudah haluskan juga ini daun jambu biji yang tadi ini aku enggak di blender ya cuma kulak aja tapi maaf tadi video-in itu videonya kehapus ya teman-teman jadi ini daun jambu biji yang sudah dihaluskan ini belum aku tambahkan dengan campuran apapun sebenarnya untuk daun jambu biji ini kalau sudah dihaluskan seperti ini silahkan bisa langsung digunakan jadi tanpa menggunakan campuran apapun enggak apa-apa silahkan pakai cuma kalau misalkan ingin lebih pada teksturnya teman-teman silahkan bisa tambahkan dengan bahan lainnya nah disini biasanya aku tambahkan dengan sedikit yang namanya tepung beras ya jadi kita masukin tepung berasnya atau kalau nggak ada bisa juga tambahkan dengan susu bubuk ya sedikit aja disini kita masukkan kira-kira sekitar setengah sendok lah ya oke ini teman-teman kita aduk lagi oke kalau sudah halus seperti ini ini maskernya seperti ini bisa langsung kita gunakan gunakan aja pada wajah ataupun juga pada badan boleh ya Nah untuk masker ini kalau misalkan udah kita buat jadi harus langsung cepat-cepat kita gunakan nanti kalau misalkan ditaruh disimpan dulu itu teman-teman si tekstur bukan tekstur ya jadi si warna dari daun jambu bijinya ini akan berubah warnanya akan menjadi lebih kecoklatan gitu ya tapi kalau bisa akan langsung dipakai ini tetap daunnya hijau muda oke setelah ini aku akan praktekan cara penggunaannya seperti biasa untuk yang baru pertama kali menggunakan masker ini pastikan jangan langsung digunakan ke wajah bisa teman-teman oleskan dulu pada punggung tangan ataupun pada belakang pelingnya ini ya diampau dulu sekitar 5-10 menit kalau nggak ada reaksi apapun bisa langsung oleskan ke wajah tapi kalau misalkan ada reaksi kayak gatal atau kayak kemerahan teman-teman jangan menggunakan masker daun jambu biji ini oke sekarang disini aku mau coba pakai maskernya sebelumnya teman-teman pastikan kalau mau maskeran ojahnya dibersihkan dulu kemudian baru pakai penggunaan maskernya bisa digunakan kalau bagusnya itu pada pagi hari kalau enggak itu pada malam hari sebelum tidur jadi caranya biasa aja kita oleskan seperti ini kalau misalkan teman-teman punya masalah di wajah kayak ada flek noda hitam atau komendo ataupun bekas jerawat silahkan diutamakan ataupun gunakan dulu maskernya pada area tersebut yang ada masalahnya dulu kemudian setelah itu baru kita oleskan ke seluruh wajah jadi seperti ini aja penggunaan maskernya ya oke seperti ini aja teman-teman oleskan ke seluruh wajah kalau ada sisa gunakan ke bagian leher juga nggak apa-apa nanti kalau misalkan udah beres maskernya silahkan maskernya di tunggu dulu jangan langsung dibersihkan jadi diamkan dulu sekitar 15-20 menit atau boleh juga tunggu kering nggak apa-apa kalau sudah baru dibersihkan dengan menggunakan air biasa nah jadi itu teman-teman tips kali ini gimana cara membuat masker dari daun jambu biji dan untuk manfaat dari masker ini selain bisa membantu mencerahkan kulit juga bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati mengurangi hiperpigmentasi pada kulit dan juga bisa membantu mengencangkan kulit wajah oke untuk yang ingin mencoba masker ini silahkan penggunaannya bisa teman-teman gunakan 2-3 kali dalam seminggu kalau misalkan udah cocok boleh dirutinkan pemakaiannya penggunaan masker ini aman tidak ada efek samping sama sekali dan nggak ada bahaya karena ini dari menggunakan bahan-bahan alami semoga tips kali ini bermanfaat ya teman-teman begitu aja cuman video kali ini sampai disini terima kasih yang sudah menonton videonya dan yang sudah mensupport channel ini masih banyak pokoknya sampai ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh